Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku berada di hutan teman-teman dan kali ini aku di hutan nyari tatal ya teman-teman tatal itu serpihan pohon pinas yang diambil getahnya ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat nih nah seperti ini teman-teman ya jadi ini itu getahnya yang putih-putih itu getah dan nanti akan ditampung disini jadi nanti bapak-bapaknya yang bertugas itu akan mengambil getahnya dan nanti akan disetorkan ke pembeli ya teman-teman jadi yang aku cari adalah tatal ya teman-teman ini yang dinamakan tatal jadi ini serpihannya pohon pinas ini jadi kita bisa gunakan untuk nyalakan api di dapur ya teman-teman jadi lebih gampang kalau orang orang kota ya mau bakar sampah atau mau apa gitu biasanya mesti pakai untuk nyalakan api mesti pakai minyak atau apa gitu kalau disini enggak ya teman-teman ya kalau disini enggak ya teman-teman kalau disini pakainya tatal ini dan satu tatal ini saja sudah cukup ya teman-teman bisa bakar sampah ataupun ataupun ini apa untuk nyalakan api di dapur nanti ketika kita mau masakan tadi saya bersama Brandon ya teman-teman kita tuh di dalam hutan ya teman-teman ya dalam hutan pinas ya tapi enggak apa-apa kita berani insya Allah kita harus hati-hati tetap ya teman-teman ya dan seperti biasa aku suka capek aku suka capek ya jadi aku istirahat-istirahat disini ya teman-teman disini tuh sejuk banget karena memang hutan jadinya sejuk sejuk banget teman-teman kalau disini tuh tatalnya nyari disini berikut kayunya ya teman-teman karena ranting-rantingnya pohon ini kalau apa sih pada sejatuhan batangnya pohon pinas itu pada sejatuhan dan kita bisa ambilin untuk kayu juga kayu bakar juga ya teman-teman disini tuh mirip karena apa disini tuh di daerah posok jadi kalau mau yang royal-royal kita enggak bisa ya teman-teman mohon maaf aku istirahat dulu ya teman-teman kita taruh ya teman-teman sebenarnya serem loh teman-teman karena anginnya kenceng ya pada saat ini anginnya kenceng terus pohon pinas itu pada tabrakan gitu ya di atas keratak 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 jadi itu sebenarnya juga berbahaya ya mudah-mudahan kita dikasih keselamatan sama Allah ya karena pernah ya waktu itu kakekku juga kayak gini pas di hutan kayak gini tiba-tiba ada musibah teman-teman jadi tiba-tiba pohon pinas itu ambruk jadi menimpa kakinya kakekku teman-teman dan waktu itu kakekku sempat di apa jahit ya kakinya karena ada yang luka gitu yang luka serius jadi di jahit gitu jadi hati-hati juga sih tapi kalau memang udah musibah ya teman-teman walaupun kita udah hati-hati juga namanya musibah kita gak bisa nolak ya teman-teman teman-teman kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan kasih keselamatan selalu jadi kita nyari tatal di tengah hutan kayak gini gak ada apa-apa tapi kalau hutan disini itu gak ada apa-apa maksudnya gak ada hewan yang buas ya teman-teman karena di sekitar hutan ini itu ada ada rumah-rumah warga juga terus ya mungkin ular ada tapi kita gak tau kayak gitu terus apa disini tuh dirawat juga jadi bukan hutan yang liar kayak gitu ya teman-teman karena kan kalau disini bapak-bapaknya juga masih ambil getah disini setiap hari kesini untuk untuk apa ini apa ini ini untuk mau ambil getah itu loh teman-teman serpihannya mbola pokoknya yang menungguhila kita kita nyari fatal kita bawa satu sak teman-teman kita sudah keberatan jadi kita harus pulang jalan masuk jalannya tajam curang eh curang curang eh curang eh curang kek tuh ngombo evadidin hendir hendir ngombo evadidin hendir oke teman-teman terima kasih kita sudah sampai sekali tuh on the bush berat dadah aku stop dulu videonya terima kasih sudah menonton untuk videoku hari ini semoga teman-temanku sehat selalu amin amin oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah